The Book of Ikigai, karya Genmoji, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Enpantius. Kesimpulan Temukan Ikigai Anda sendiri Mari kita lihat lagi 5 pilar Ikigai. Pilar 1, awali dengan hal yang kecil. Pilar 2, bebaskan dirimu. Pilar 3, keselarasan dan kesinambungan. Pilar 4, kegembiraan dari hal-hal kecil. Pilar 5, hadir di tempat dan waktu sekarang. Nah, setelah membaca buku ini, bagaimana pilar-pilar Ikigai ini tampak bagi Anda? Apakah Anda memiliki pemahaman yang dapat membantu Anda mengatasi masalah-masalah dalam hidup? Apakah Anda kini lebih mau mencobai hal-hal baru dengan langkah-langkah kecil meski tidak langsung mendapat imbalan eksternal? Apakah Anda kini dapat melihat hubungan penting antara keselarasan dan kesinambungan? Apakah Anda merasa Anda akan lebih rileks dengan keunikan diri Anda sembari bersikap lebih toleran terhadap keanehan orang lain? Apakah Anda sekarang lebih sanggup menemukan kesenangan pada hal-hal kecil? Diharapkan bahwa pengenalan pada Ikigai ini akan memampukan Anda untuk menghargai makna pilar-pilar ini dengan intuisi penting yang terbarukan dan lebih mendalam. Bahwa ia akan membekali Anda dengan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah spesifik Anda. Konsep Ikigai berasal dari Jepang. Akan tetapi, Ikigai mempunyai implikasi jauh melampaui batas-batas negeri. Bukan berarti bahwa budaya bangsa Jepang itu memiliki keistimewaan dalam hal ini. Hanya saja bahwa kondisi budaya dan tradisi khusus di Jepang telah menumbuhkan konsep Ikigai itu. Memang, bisa saja di antara ribuan macam bahasa yang digunakan di dunia, terdapat sejumlah konsep yang serupa dengan Ikigai. Lagipula, setiap bahasa berada pada pijakan setara karena ia merupakan hasil dari upaya para penggunanya untuk hidup bertoleransi selama generasi demi generasi. Hideo Kobayashi, seorang kritikus sastra yang terhormat di Jepang modern, pernah berkata bahwa dia ingin hidup selama mungkin. Dia memercayai dari pengalamannya sendiri bahwa satu hari lagi dalam kehidupan akan menghadirkan penemuan baru dan kebijaksanaan lebih. Menurut mantan editornya Masanobu Ikeda, Kobayashi sering berbicara tentang motor universal saat dia mencari sebuah kiasan untuk menggambarkan hal yang penting dalam hidup. Di setiap kapal pesiar, terdapat sebuah motor universal menurut Kobayashi. Motor universal itu tak memiliki banyak kekuatan, tapi ia stabil dan dapat diandalkan. Pada saat terjadi situasi darurat atau malapetaka, motor universal itu akan mengantarkan kapal pesiar kembali ke pelabuhan dengan selamat. Ikigai bagikan motor universal Kobayashi. Apapun yang terjadi, asalkan Anda memiliki ikigai, Anda dapat mengarungi masa-masa sulit dalam hidup Anda. Anda bisa selalu kembali ke suaka aman Anda di tempat Anda dapat memulai petualangan-petualangan hidup Anda kembali. Sebagaimana yang telah kita lihat di buku ini, ikigai tidak berasal dari sebuah sistem nilai tunggal. Ia tidak tertulis dalam aturan Tuhan, ia berasal dari resonansi spektrum-spektrum hal-hal kecil yang kaya, yang tidak satu pun melayani sebuah tujuan hebat dalam kehidupan secara sendiri. Nilai-nilai di sekeliling ikigai yang Anda bawa selagi membaca buku ini diharapkan akan menginspirasi Anda untuk mencobai hal-hal baru dalam hidup Anda dan mengubah beberapa hal selangkah demi selangkah. Tidak perlu membunyikan trompet riuh untuk mengiringi awal baru Anda. Perubahan kesadaran ini akan merayap perlahan pada diri Anda, alih-alih menyergap dengan kencang. Dalam kehidupan, kita membutuhkan evolusi, bukan revolusi. Seringkali, sebuah ilusi bagi revolusi dalam kehidupan ketika Anda dikuasai oleh prinsip-prinsip yang baru ditemukan, cara-cara baru dalam berpikir dan bertindak, dan gagasan memulai kehidupan kembali telah membinasakan orang-orang. Karena ikigai hanya mengukuhkan intuisi yang telah Anda miliki, perubahan itu akan berlangsung perlahan dan kecil-kecilan seperti kehidupan itu sendiri.